Intro Berdik, berita digital Bersama saya, Tinus Yang akan selalu membawakan berita-berita Terupdate Terpanas Di dalam maupun luar negeri Dan yang pastinya Video ini sepenuhnya disponsori oleh Last Drop Oat Latte Coffee Oke rekan-rekan digital kita Kedalam negeri Beritanya Sedikit membuat Bulu kuduk saya merinding Pastinya dan pastinya Tentang pelecehan seksual Dan Aduh Saya sedikit merinding lah ya Dengan membawakan berita tersebut Karena apa Ini hubungannya dengan moral Dengan masa depan seseorang Nah ini dia Kembali ke Berita kita Yaitu Dari Universitas Andalas Atau UNANS Jadi Dimana Ada seorang Dosen Yang melecehkan Mahasiswinya Jumlahnya itu ada 8 orang Rekan digital Dan Yang paling parahnya Ini 8 orang ini Salah satunya Itu bukan lagi Pelecehan seksual Tapi Pemerkosaan Sampai Pada Titik Dia Berhenti Kuliah sementara Atau bisa dibilang BSS ya Berhenti Sementara lah ya Intinya berhenti sementara Seperti itu Dan itu diungkapkan oleh rektornya Dari pihak Universitas Andalas tersebut Dan dari pihak Satgas Atau ketua Satgas PPKS Ibu Rika Susanti Itu Menyatakan bahwa Benar Dosen tersebut Sudah dinonaktifkan Dan Untuk korban ini Tidak hamil Ya tidak hamil Cuman Dia sangat trauma berat Itu dia yang dikemukakan oleh Ibu Rika Dan yang pastinya Korban tersebut Sudah dua semester BBS BSS sorry Bukan BBS BSS yaitu Berhenti studi Sementara Itu dia Jadi Dengan Adanya Penyelidikan ini Dosen itu Fix Dinonaktifkan Jadi mungkin Buat rekan-rekan juga Disini yang Sudah tahu Kelanjutannya Dari Kasus ini ya Mungkin bisa Komentar secara langsung Kalau menurut saya pribadi Kenapa ya Ada hal Seperti ini Dan memang Selalu menjadi Bahan untuk Seorang dosen Menguasai Hawa nafsunya Jadi Yang saya Dapat Berita Dari salah satu Sumber Detik Detik sumut ya Detik Sumatera Utara Itu modusnya Jadi dia Datang ke rumahnya Secara langsung Dan Mungkin dia Mau menyalurkan Hasratnya Tapi ditolak Dan Dia Mengancam Akan tidak Meloloskan Atau tidak Meloloskan Kuliahnya Si mahasiswa tersebut Dan Dan hasil Mungkin Disitu Mohon maaf Kalau ada yang Tersinggung ya Atau bahasa saya Kurang sedikit Sopan Mencium Awalnya Disitu Mencium Tidak mau Akhirnya Dia Mengatakan Ancamannya Mungkin Sampai berlanjut Ke Pemerkosaan Itulah Dari sumber Yang saya baca Dan Mungkin Ini Suatu Ketakutan Dari sebuah Orang tua Orang tua Menitipkan Anaknya Untuk belajar Tapi malah Disepertiinikan Mungkin Harapan saya Sebagai Warga Indonesia Mohon Ditindak tegas Untuk Apa namanya Universitasnya Secara langsung Dan mungkin Langsung saja Diberikan efek Jera Atau Kembalikan Ke Ranah hukum Yang memang Pada Porsinya Untuk menindaklanjuti Hal tersebut Supaya Tadi Memberikan efek Jera Dan memang Kalau bisa Seberat-beratnya Kalau saya 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 sendiri Mungkin disini Rekan-rekan digital Ada yang Berkomentar Perihal Hal tersebut Entah itu Memberikan Efek jeranya Seperti apa Atau seperti apa Silahkan Tuliskan di Kolom komentar Siapa tahu Bisa memberikan Solusi Atau Saran Yang terbaik Untuk Para rektor-rektor Atau para penanggung Jauh berlangsung Dengan Dengan Apa itu namanya Kasus Seperti ini Jadi silahkan Tuliskan komentar Sebanyak-banyaknya Dan yang pastinya Saya tidak berhenti Untuk Mengajak Rekan-rekan digital Kalau ada yang Belum subscribe Silahkan subscribe Kalau ada yang belum like Silahkan like Dan kalau setuju Dengan video ini Silahkan share Sebanyak-banyaknya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Berita Digital Selamat menikmati